Pemirsa beredarnya foto di media sosial terkait adanya komoditi buah-buahan yang busuk pada bantuan pangan non-tunai untuk masyarakat Cililin Bandung Barat di Duka Hoax. Agen penyalur mengaku tidak ada keluhan dari warga karena sudah melakukan pengecekan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai tersebut. Sebuah foto komoditi buah-buahan yang disatukan dengan paket komoditi bantuan pangan non-tunai beredar rusak atau busuk di media sosial. Agen penyalur di kecamatan Cililin tersebut mengaku kaget dan sangat meresahkan pasalnya art tersebut tidak terjadi atau hoax. Terdapat banyak kejanggalan diantaranya waktu beredarnya foto komoditi busuk lebih cepat, sementara pada waktu tersebut agen penyaluran belum melakukan pendistribusian paket komoditi. Dalam pemberian bantuan komoditi pada Rabu kemarin, komoditi buah-buahan diantaranya buah apel dan buah bir, sementara di foto hanya terdiri dari buah bir saja. Pihak agen penyalur BPNT pun langsung melakukan pengecekan keratusan warga yang menerima BPNT, namun tidak mendapatkan keluhan dari warga. Sehingga dipastikan foto yang beredar tersebut adalah hoax yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Agen penyalur menjamin petugasnya sudah mensortir komoditi dengan ketat. Adapun kerusakan komoditi, warga bisa mendapatkan komoditi baru yang diganti oleh agen penyalur dengan kualitas baik. Beredar dengan adanya foto yang beredar di media sosial bahwa ada buah busuk untuk pembagian BPNT perluasan desa Cilidin, ditemukan kejanggalan. Ini foto muncul jam 10.00, sedangkan kita jadwal pendistribusian bantuan itu start jam 9.00, jam 10.00 kita masih loading naikin ke mobil karena sistemnya diantar ke lokasi APM. Dan wilayahnya pun kita ke wilayah RW 8, RW 10, RW 5 yang berada di wilayah di sekitar pembagian tempat ini. Jadi kemungkinan kita belum nyampe ke KPM karena masih loading, barang-barang yang dari sini pun belum tersebar, intinya seperti itu. Keduanya ada kejanggalan, packaging yang bulan ini, yang pembagian ini, ini bukan hanya pier saja, tapi ada apel. Sedangkan di foto sini yang terlihat ini buah pier saja. Hingga saat ini penyaluran komoditi BPNT di sejumlah desa di Kecamatan Cilidin sudah didistribusikan kepada 900 orang warga. Paket komoditi BPNT yang diterima warga terdiri dari komoditi karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan vitamin yang diterima warga satu bulan sekali.